Subhanallah, Alhamdulillah, Walah, Alhamdulillah, Walah, Alhamdulillah, Jamaah, oh Jamaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabilalamin, kita masih di Islam Itu Indah, dan Jamaah pasti penasaran kan pertanyaannya dibacain, terus dijawab deh sama guru-guru kita, kalau kita langsung aja yuk kita masuk ke segmen, Tanya dong Ustadz, kami semua, tanya dong Ustadz, Masya Allah, langsung aja ya Bang nih, jadi mau bacain pertanyaannya ya, pertanyaan pertama Jamaah dari Instagram, dari Instagram uni underscore 1260 ada di belakang saya nih, Assalamualaikum Ustadz, apakah semua amalan yang bisa membuat anak dikejar pahala ini, cukup para anak-anak kita saja yang mengamalkan, atau harus orang tua juga mengamalkan, bukannya kalau anak yang mengamalkan saja otomatis pahalanya ngalir juga ke orang tuanya. Wah yang cocok siapa nih yang jawab? Yang cocok siapa pertanyaan ini yang jawab? Halnya Habib Abdullah. Habib Abdullah, silahkan Habib. Siap Abangku, mohon izin. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang Budiman, sangat bagus sekali jika anak kita mengamalkan daripada amalan yang soleh. Akan tetapi, akan tetapi, kalau ingin ibaratnya pahalanya itu mengalir juga ke kita, mengalir kepada kedua orang tua kita juga, alangkah baiknya kita yang memberikan masal. Contoh bagi anak tersebut, agar anak tersebut ketika mengamalkan, kayak tadi yang disebut sama guru kita Habib Usman, beliau ketika mau pergi ke masjid, ingat abahnya. Ketika mau ngaji Al-Quran, ingat abahnya. Nah ini, sesuatu hal yang menjadikan amalan-amalan tersebut, mengingatkan juga, memori-memori kepada kedua orang tua kita. Sehingga apa? Sehingga kalau anaknya lagi mengamalkan, dia akan cerita kepada anaknya. Nah ingat dulu ayah ke masjid, diajak sama ayah sama kakek. Nah ingat dulu ayah pas ibaratnya zakat fitrah, diajarin sama kakek. Nah ingat ketika ayah umroh, ayah diajak sama kakek. Sehingga apa? Sehingga memori-memori tersebut, menjadi doa bagi terus keturunannya, sampai mudah-mudahan, sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya Rabbul Alamin. Masya Allah. Habib Abdullah, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab ya pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya. Langsung aja kalau gitu sekarang pertanyaan yang kedua dari Instagram at Dini Haryanti. Ada di belakang aku lagi nih jamaah aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, bagaimana caranya agar anak yang mudi bisa haus untuk menghafal Al-Quran? Anak saya kelas 2 SD, saat ini sedang menghafal Jus 28. Tapi saat menemui ayat yang panjang, dia langsung ngambek. Adakah doanya Ustadz, supaya anak-anak saya menjadikan acara menghafal Al-Quran menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi tiap harinya? Jazakumullah khair Ustadz penjelasannya. Kira-kira abang siapa yang jawab? Ayo. Cocok. Ustadz nada. Ustadz nada. Ya, ya, ya. Silahkan Ustadz nada. Masya Allah ya. Sundar Rahman Rahim, anak balikin moodnya gimana? Ya, apalagi supaya ketika lagi menghafal Al-Quran, memang kalau anak ini kalau moodnya lagi, enggak, apalagi tadi umur 2 SD ya. Ya, plus 2 SD. Plus 2 SD ini memang harus diimbangin juga, jangan kita paksakan. Kenapa? Karena ketika nanti kita paksakan, akhirnya jadi beban, dan akhirnya enggak mau lagi tuh yang namanya menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi perlu juga dengan cara dan tahu waktunya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya sudah disampaikan tadi tuh sama Habib Usman, bahwa ambil barokahnya fatihah. Masya Allah. Fatihah tul kitab lima kuriat laha. Baca fatihah, kemudian kita niatkan pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya pengen banget anak saya ini biar gampang hafal Qur'annya, biar dia senang baca Qur'annya, kemudian biar dia jadi anak soleh-solehah, kemudian baca sholawat kepada baginda Rasul, ambil barokah fatihah, kemudian baca surat Al-Fatihah, insya Allah itu menjadi pengijabahan hajat doa kita. Jadi apapun hajatnya, juga mungkin semua pemirsa Islam itu indah, apapun hajatnya, silakan menggunakan umul Qur'an, surat Al-Fatihah, insya Allah banyak berkahnya. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama. Jamaah sekarang kita berdoa, dipimpin sama Habib Usman. Masya Allah kita sama-sama berdoa ya Jamaah. Silakan Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'fi ni'amah, huwa yukafim mazidah. Ya Rabbana lakal hamduka masyukruka, min baghili jalali wadhikal kirim, wali azim min sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sabitna ya Allah bil-Iyeman. Wosabitna ya Allah bil-Islam. Wosabitna ya Allah bil-Ihsan. Wosabitna ya Allah bil-Tahid wa al-Istiqama. Wosabitna ya Allah bil-Takwa wal-Istiqama. Allahumma salli ala ya Allah ya Rabb-Ababa al-Rahma. Wafitah lana ya Allah ya Rabb-Ababa al-Ni'ama. Wafitah lana ya Allah ya Rabb-Ababa al-Baraka. Wafitah lana ya Allah ya Rabb-Ababa al-Baraka. Waftah lana ya Allah ya Rabb, ababa sihat wa al-anfiyah Waftah lana ya Allah ya Rabb, ababa sihat wa al-anfiyah Wa salamah min al-adhab al-corona ya Allah Sihat wa al-anfiyah fi badaniha wa jasadiya ya Allah Wasabitna ya Allah, bittagwa wal-istigama ya Allah Allahumma salli ala sinna Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha Tibil kulubi wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuri al-abshari wa dhiyaiha Wa qwatil arwah wajiza'iha Rabbana hablana min azwazina wa zuriatina kurataiyun Wajajalana lil muddagina imama Rabbana hablana min azwazina wa zuriatina kurataiyun Rabbana hablana min azwazina wa zuriatina kurataiyun Wajajalana lil muddagina imama Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh